Intro Dengan menjadi tua rumah dalam event berskala besar tersebut diharapkan akan memberikan banyak manfaat terutama mendukung visi Padang sebagai kota, pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religious dan berbudaya. Seperti diketahui dalam festival seni kasidah ke-22 di Padang dari tanggal 18 sampai 20 November 2017 melombakan 4 cabang lomba, antara lain lomba bintang vokalis tingkat anak-anak, remaja dan dewasa kategori putra-putri. Selainnya kasidah klasik tingkat remaja dan dewasa putra-putri, kasidah kolaborasi dan fashion show muslim dan muslimah. Lomba ini menarik perhatian pengunjung, selain digelar di tempat yang terbuka, penampilan, peserta juga sangat atraktif. Masih-masih provinsi mengirimkan 80 orang peserta. Untuk lokasi digelar di lapangan RTHI Membojol di panggung utama. Kemudian Masjid Agung Nur Iman, Tambang Budaya Sumatera dan Aula Agung Nantongga, BI Padang. Tahun ini kita melaksanakan festival seni kasidah berskala besar tingkat nasional di kota Padang yang ke-22. Kemudian tempat lomba. Tempat lomba ada terdiri dari yang pertama ruang terbuka lapangan yang mengonjol. Kemudian pelataran parkir Masjid Agung Nur Iman. Dan ketiga pegedung rohana kudus Gorak Yusalim. Kemudian yang keempat taman budaya Padang. Kemudian pelaksanaan kegiatan festival kasidah ini. Yang ini tanggal 18 sampai 25 menit. Alhamdulillah tadi malam telah dibuka oleh Bapak Menteri Agama. Yang diwakili oleh Bapak Direkturat Jenderal Binas Islam. Dari Padang, General Ningrat, AINUS melaporkan.